Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketua dan anggota Majelis Hakim yang mulia Saudara termohon dari KPU Pihak terkait dari Kuasa Hukum Pasrondwa dan Saudara Dewaslu Dalam perjalanannya yang mulia MK Indonesia pernah memberi warna progresif Bagi perkembangan hukum konstitusi di Indonesia Dan pernah dinilai sebagai lembaga penegak hukum Yang sangat kredibel Harvard Handbook tahun 2012 Seperti ditulis oleh Tom C Menilai MK Indonesia adalah salah satu Dari 10 MK paling efektif di dunia Studi tentang perjalanan masa lalu MK yang bagus Pernah ditulis juga dalam beberapa jurnal ilmiah Dari Amerika Serikat ada disertasi Yang ditulis oleh Pastor Stephanus Hendrianto Yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku Berjudul Law and Politics of Constitutional Courts Indonesia and the Search for Judicial Heroes Diterbitkan oleh penerbit ternama di Amerika Dari IAU Malaysia Lahir disertasi karya Iwan Satriawan Role of the Constitutional Court in Consolidating Demokrasi in Indonesia Ada juga diserestasinya Rifli Harun tentang hukum dan sengketa pemilu Apresiasi terhadap MK Indonesia dalam keberaniannya membuat lanmat decisions Muncul dalam berbagai makalah forum ilmiah, jurnal akademik, dan berbagai media Bahkan dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu Begawan hukum Secipta Raharjo pernah menulis tulisan di Harian Kompas 14 Juli 2009 Dengan judul Tribute untuk Mahkamah Konstitusi Yang didalamnya mengatakan begini Mungkin kita perlu mendirikan sebuah monomen Agar orang selalu mengingat bahwa Indonesia pernah memiliki Mahkamah Konstitusi Yang bekerja dengan penuh penghormatan Tidak takut terhadap intimidasi Harian Media Indonesia 7 Juli 2009 menulis editorialnya dengan judul Hormat untuk Mahkamah Konstitusi Yang alinia pertamanya dimulai dengan kalimat Untung ada Mahkamah Konstitusi Majelis Hakim Yang Mulia Salah satu kunci pernah banjirnya apresiasi terhadap MK adalah Keberanian MK dalam membuat landmark decisions Keputusan monumental dengan berani menembus masuk Kerlung keadilan substantif sebagai sukma hukum Bukan sekedar keadilan formal procedural semata Dalam hal pengujian undang-undang misalnya Teori OPL atau Open Legal Policy Itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi Dalam hal pelaksanaan pemilu MK memperkenalkan pelanggaran TSM Yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita Mahaguru Hukum Tata Negara Prof. Yusril Ishamahendra Saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 Dan bersaksi di MK Pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu Yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK Pandangan ini bukan pandangan lama Melainkan pandangan yang selalu baru Yang justru terus berkembang sampai sekarang Menjadikan MK hanya sekedar Mahkamah Kolkulator Menurut Pak Yusril adalah justru Merupakan pandangan lama Yang sudah diperbarui sekarang Di berbagai negara judi selektivism Banyak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Maupun Mahkamah Agung Beberapa negara membatalkan hasil pemilu Yang dilaksanakan secara surang Dan melanggar prosedur Seperti Australia, Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, dan Thailand Serta beberapa negara Yang satu disebut ada Belarusia Yang dinilai sebagai Ashamed Institution Atau institusi pengadilan palsu Karena selalu diintervensi oleh pemerintah Akhirnya kami tahu sungguh berat bagi MK Dalam sengketa hasil pemilu ini Pastilah selalu ada yang datang Kepada hakim yang mulia untuk mendorong Agar permohonan ini ditolak Dan pasti ada pula yang datang Yang meminta agar MK mengabulkannya Yang datang mendorong dan meminta itu Tentu tidak harus orang atau institusi Melainkan bisikan hati nurani Yang datang bergantian di dada para hakim Yaitu bisikan yang selalu terjadi Antara Ammaroh dan Mutmainna Saya memalui Tidak mudah bagi para hakim Untuk menyelesaikan perang batin ini dengan baik Tetapi akhirnya Kami berharap MK mengambil langkah penting Untuk menyelamatkan masa depan demokrasi Dan hukum di Indonesia Jangan sampai timbul persepsi bahkan kebiasaan Bahwa pemilu hanya bisa dimenangkan oleh Yang punya kekuasaan atau yang dekat dengan kekuasaan Dan mempunyai uang berlimpah Jika ini dibiarkan terjadi Berarti keberadaan kita menjadi mundur Kami berharap Agar majelis hakim MK dapat bekerja dengan independen Penuh martabat dan penghormatan Bagi kami yang penting bukan siapa yang menang Siapa yang kalah Bagi kami Mas Ali ini adalah beyond election Melainkan harus merupakan edukasi kepada bangsa ini Untuk menyelamatkan masa depan Indonesia dengan peradaban Yang lebih maju Melalui antara lain berhukum Dengan elemen dasar Sukmanya yaitu keadilan substantif Moral dan etika Terima kasih yang mulia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam